Ayo, siap ya dalam pemberkasan segala macam, karena pastinya ada pendukung yang belum siap oleh Olivia. Jadi kami sebagai kuasa itu meminta kepada penduduk, kepada Direktur, kita minta untuk reschedule lagi paling kelam hari Senin, tanggal 11. Alasan hari ini enggak, Hadir? OI sendiri belum siap mental, juga belum siap dokumen-dokumen, masih ada yang kurang. Agendanya hari ini hanya undangan dan klarifikasi mengenai laporan daripada Karno. Kita sih ada buku-bukni ya, mengenai sebenarnya si pelakor dulu ada penduduk disitu. Itu tidak menjadi korban ya, disitu, tetapi melainkan hampir seperti kerjasama. Ya, seperti kerjasama antara OI dan Ibu Agustin, seperti itu. Karena yang banyak merekrut daripada orang, sehingga ikut di dalam calon CPNS ini. Sampai 225 ya, itu kan Ibu Agustin, seperti itu. Itu OI sendiri juga tidak tahu sampai sejumlah segitu. Nah, ini yang antara OI, Olivia dengan Ibu Agustin kan berbeda nih. Nah, itu yang mau kami luruskan dan kami sebagai tim kuasa hukum ya Pak ya, sedang merekat apa yang dikatakan Olivia benar atau tidak, kan seperti itu. Selain itu kan ada para pelapor lain tuh, yang diperiksa pada hari Jumat yang membawa sejumlah bukti, yang menyatakan bahwa memang ada tes CPNS fiktif, bahkan ada pelatikan fiktif. Keanggapannya? Menurut Olivia, dia tidak tahu-menahu. Itu informasi dari Olivia ya, bahwa dia tidak tahu mengenai, apa namanya, mengenai yang kita dikegiatan tersebut ke mana. Ibu, Ibu sendiri, Ibu, Ibu, Ibu sendiri. Itu aku yang belum siap materinya periksaan? Karena rekening uang masuk itu ya, karena kan banyak sekali. Sampai sekarang itu kita juga belum, masih baru seperempat dalam pekerjaannya, karena kan masih banyak tugas yang lain. Tabarnya suami juga diperiksa, mungkin ada informasi bu, kabarnya suami dari OI, mungkin diperiksa ada kabar. Mas Raffi juga diperiksa. Apakah nanti akan diperiksa atau hari ini aja, Mbak Oya aja? Ya, hari ini harusnya diperiksa ya, tapi Rafli itu kan sudah sangat, sudah sekitar satu mingguan, lima hari lah, lima hari yang lalu itu udah sakit, ada sakit tipas. Dan waktu itu juga surat sakitnya juga udah kita berikan juga, waktu ada diberi keterangan ke menurutnya itu, ada pemeriksaan juga, mungkin ada sakit depresi atau begitu. Bu, tapi bisa diberi prosesnya dari Rafli, Bu. Sedangkan kabar atau belum, Bu? Iya, Bu. Dari Rafli sendiri prosesnya perkembangan sejauh ini gimana? Dari suami audit, dadah. Masih pemeriksaan. Masih pemeriksaan. Bu, dari rekap kemarin, Bu, yang baru kata Ibu baru seperempat itu, total sudah berapa, Bu? Nilainya? Bu, sekurang lebih masih satu miliaran lebih ya, yang diterima. Yang diterima audit itu baru satu koma tigaan. Artinya kan kalau itu masih bisa 4 kali lipatnya atau tidak tahu, Bu? Belum tahu. Kita tidak bisa mendicarakan angka yang fix ya, karena belum ada data yang asurat. Jadi yang kita pegang, baru terima itu sekitar 1,5an. Itu masuk ke rekeningnya RAFRI dan OLLIV. Uangnya kalau uang nggak ada, bukan. Tapi kalau uang nggak ada? Bu, dananya itu fungsinya untuk apa aja Bu?给 pengakuan OLIV? Fungsinya itu untuk menurut Olim itu untuk pendidikan seperti bimbel ya, jadi tidak menjanjikan untuk menjadi CPNS masuk. Jadi total 225 hitam tadi Bu, korbannya? Menurut pelapor, tapi kita masih merekap itu belum sampai segitu jumlahnya. Berarti merekapnya berapa? Tidak ada tes CPNS fiktif ya Bu ya? Iya. Kalau untuk SKA dan sebagainya Bu, katanya DFK juga dalam nomor kandungan karyawan sebagainya itu dari OIP sendiri? Oh dari OIP sendiri tidak pernah mengatakan itu dia yang melakukan betul-betul. Tapi ada pertanyaan Bu. Tapi ada pentingnya Bu? Nah nanti kan gini, dengan pihak kepolisian nanti yang memperiksa, apakah benar OIP yang pelakunya atau siapa yang pelakunya? Kita belum tahu. Jadi ini berada-ada tapi salah, kita juga gak bisa meliskreditkan karena saya menanyakan OIP, Ini benar gak kamu? Ini benar. Dia selalu mengatakan dia tidak. Nah jadi saya sebagai kosa hukum, kita tidak bisa memaksa dia mengatakan iya. Karena dia bilang, saya sumpah saya gini tapi saya tidak pernah melakukan ini. Bu, bukti chat. Bu, bukti chat kalau OIP sudah meloloskan beberapa CPNS, gimana? Kita ada sama 4 tahun juga. Ini kemana ya? Sudah sama 4 tahun. Sudah bisa, belum meloloskan. Saya belum tahu gak sampai ke situ. Karena saya belum tahu. Jadi OIP belum mengatakan Bu ya? Belum. Tapi kan dari pengembangan menyedihkan ini kan? Iya. Kita bisa tahunya setelah di BRT. Di situ kita akan tahu. Bu, kabarnya Om Parat yang ingin membantu juga Bu itu mungkin ada konfirmasi Bu. Dari ayat ini selaku OIP, mungkin Ibu sudah ada konfirmasi Parat yang ingin membantu Bu. Kan sudah ada saya gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Cerita yang lain ya? Oke. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri. Nah, sebuahnya kan? Iya, hari Senin ya. Tanggal 11. Itu paling... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!